Badan dalam masa sosialisasi calon legislatif yang masuk dalam daftar calon sementara DCS, sejumlah balihu menampilkan foto caleg berdampingan dengan foto perbekel. Penampilan balihu ini mendapatkan sorotan dari partai politik peserta pemilu di Kabupaten Gianyar. Ketua DPC Gerindra Gianyar Iwayantagel Arjani mengatakan, pemasangan balihu caleg berisi foto perbekel atau pejabat pemerintah, melanggar aturan pemilu. Ia menjelaskan ketika perbekel ikut berdampingan balihu caleg, perlu dipertanyakan penerapan asas luber dalam pemilu. Dalam undang-undang terkait pemilu, tentu mengatur aparat desa atau ASN tidak boleh secara vulgar mendukung salah satu partai. Pihaknya mempertanyakan sejauh mana peran bawas lu dan pemerintah untuk pengawasan dan penindakan kepada oknum perbekel atau ASN yang secara nyata ikut mengkampanyekan salah satu partai. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD, Dewo Ngakan Ngura Adi mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu, posisi perbekel perangkat desa sama dengan ASN. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, apakah foto caleg yang terpasang tersebut belum ditetapkan sebagai daftar calon tetap DCT? Dipaparkannya, keberadaan balihu yang memampang foto perbekel dan caleg yang status masih daftar calon sementara DCS, Dewo Ngakan Adi berkelit bahwa kewenangan memberikan sanksi kepada perbekel yang terang-terangan mendukung caleg merupakan ranah di Panwaslu. Dewo Ngakan Adi menambahkan perbekel dan perangkat desa sebagai aparatur pemerintah tentunya diharapkan untuk tetap menjaga netralitas dalam pemilu. Perbekel diharapkan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan agar pemilu ini dapat berlangsung dengan aman dan kondusif. Wirnaya Balipos melaporkan.